Hai Assalamualaikum guys ini dia martabak telur praktis sedunia praktis banget guys bikinnya terus kalian lihat guys ini dalamnya bener-bener berongga artinya ini pasti empuk dan bikinnya gampang banget guys mau tau yuk kita lihat kayak apa bikinnya seperti biasa kita pakai wajah yang kesayangan aku dan ini buktinya kalau dia sudah panas banget ya dicoba dengan air terus lihat dia kayak di daun talas air gak nempel muter aja terus ini artinya wajahnya sudah sangat panas dan siap untuk dipakai kenapa aku bikin dia panas banget biar awet lapisan anti lengketnya biar nggak hilang ya kan kemarin udah ya ada video yang bercerita tentang bagaimana caranya memelihara anti lengket pada wajah yang sudah di seasoning jadi salah satunya kalau pakai panas ya dalam kondisi panas dulu lalu nanti ini nanti kalau sudah siap kita akan kasih minyaknya guys oke saatnya kita kasih minyak ya guys kita kelilingin ini juga sama sih dalam rangka biar awet anti lengketnya ini benih keke ya dari tadi begitu sebelum dulu iyalah guys biar kita aman kan kalau pakai stainless steel tidak beresiko bahaya pada bahan pangan enggak seperti kalau kita menggunakan wajah anti lengket biasa ya guys Oke sekarang telurnya udah aku siapkan ini 4 butil telur cuma aku kasih berambang daun-daun berambang ya apa sih namanya bawang daun dikasih dengan buka aku itu tok guys tapi tentunya kalau pengen lebih enak ya terserah kalian pakai isian semau dan sesuka kalian dan ini kulitnya kulit lumpianya udah aku siapkan juga tinggal di klentek satu-satu ya guys dipisahkan satu-satu ini kan banyak nih dalam satu bungkus itu banyak jadi kita pisahkan satu-satu kemudian juga ada yang kita bagi menjadi separuh bagian ada yang satu dan separuh ya guys nanti kalian tahu buat apa yang separuh ini udah siap guys taruh di atas lepek pisin ya piring kecil taruh di atas lepek terus lapiskan dengan yang separuh tadi guys ini tujuannya biar bagian bawahnya enggak langsung tembus kecuali kalau kita udah pinter banget bikin udah cepet banget enggak papa enggak usah dilapis karena kita pelan-pelan lagi demo ya harus pelan-pelan jadi dilapis aja deh bawahnya biar enggak bocor Oke kita lipat gampang banget ngelipatnya terus kita gulung gini aja guys selesai gini siap deh untuk digoreng Oke guys saatnya dimasukkan kedatuk persatu ya guys hati-hati karena minyaknya panas dan isikan secukupnya jangan terlalu banyak juga ya guys karena dia kan nanti mekar ya kemudian setelah itu kita biarkan dulu guys dan enggak usah terlalu sering dibalik ya masing-masing satu kali balik aja tapi memang enggak bersamaan karena masuknya tadi juga enggak bersamaan maka ngebaliknya ya dipilih aja mana yang udah kuning duluan itu dibalik matangnya juga gitu guys jadi mana yang udah kelihatan kuning kecoklatan duluan itu yang diangkat oh ya guys lupa ngasih tahu kalau minyaknya jangan terlalu panas jadi ini minyaknya minyak medium lah guys karena kan tipis tuh kulit lumpianya tipis kalau minyaknya sangat panas maka dia akan cepat gosong kecuali guys kalau kalian pakai minyak yang sangat banyak sewajan itu ada orang jualan gitu ya Nah itu boleh tuh apinya besar ya guys yang lima ini udah matang semua nih aku akan semuanya terus nanti aku lanjutkan ya pengen tahu jadi berapa sih dari empat butir telur ini sambil nunggu mateng guys aku aja ngambil bunga ini loh aduh ini bunganya cantik banget ini bunganya edible jadi artinya dia bisa dimakan ada beberapa jenis jenis bunga yang bisa dimakan aduh aku udah pengen big banget deh bikin videonya nanti ya guys nah ini ada bunga yang ini aku ambilkan aku petik sendiri loh aku punya bunganya nah yang ini juga aku ambil yang pernah lihat halaman belakang rumah aku pasti tahu ya ada banyak bunga dan beberapa diantaranya edible nah sekarang kita hidangkan dan kita akan hitung berapa yang sudah dibuat dari semua telur itu hasilnya berapa dari 4 telur ternyata menghasilkan 14 ah banyak ya guys sudah matang dan ini dia kita garnish dengan bunga yang bisa dimakan ya ikan bisa dimakan jadi nggak masalah ini jadi kayak sayurnya aja gitu guys nih boleh taruh sini biar cantik ya guys Oke Oke guys cantik sekali dan siap kita makan kita close up ya kita deketin kayak apa nah guys bunganya cantik ya guys lihat nih guys aku sih nggak nyorotin bunganya nanti ya di judul lain mungkin aku cerita tentang bunganya yang ingin aku sorotin nih di martabaknya ini dulu ya mekarnya itu sempurna tuh kan karena memang digorengnya pakai deep frying ya dengan minyak yang banyak jadi kalau martabak telur ini empuk banget apalagi kalau isiannya macem-macem ya ini kan isinya minyak malis banget kita coba ya ini sambalnya tadi sudah aku taruh sampel di sini coba aja pakai sambel cocok ini aku siapin tadi sambelnya Oke guys coba nih crunchy banget luarnya terus dalamnya empuk guys uh mantap enak guys praktis bukan silahkan dicoba biar berasa segar di betulnya aku udah nyiapin rawit juga nih ada rawit metik juga nih rawitnya makan rawit tapi aku pengen nyicip bunganya nih bunganya kan bisa dimakan nih kita coba ya makan bunganya enak bunganya bisa dimakan hampir nggak berasa sebenarnya atau jadinya pada rasa sayur gitu kan bunganya kan berasa sayur aku gigit nih bunganya nggak separuh bisa dimakan jadi kayak ada sayurnya jadi bunganya berfungsi sebagai sayuran gitu guys nah biar mantap lagi ini nih kasih petik apa namanya kasih cengek ini cengek cengek ya jadi bukan cuma cocolan yang ini bukan cocolan yang ini yang kita pakai juga yang banyak yang banyak nih nihît cocol yang banyak ya cocol yang banyak sekarang sambalnya wuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu suka banget enak lah guys aku makan barengkan maskot tercinta dia memang melahap kalau makan guys lihat nih guys wuuu enak banget tuh iya nah guys kalau misalnya tadi kita menggunakan cuma selapis dan kurang cepat ya kerjanya kayak gini nih jadinya ketika telurnya mengembang dia gampang pecah gitu karena kan selapis aja makanya tadi di bagian bawah kita buat dua lapis gitu atau kalau memang mau ya semuanya aja dua lapis karena memang kan kulit lumpia ini tipis banget jadi kalau mau ya dua lapis enggak apa-apa terus kalau misalnya kerjanya masih belum kurang cepat juga kayak gini nih telurnya sebagian keluar jadi kalau yang kalau sudah mahir sih enggak kalau sudah mahir bisa cantik gitu ya penampilannya bisa bagus kayak yang mana ya yang ini deh kayaknya nah ini for fuck oke bagus ya halus gitu tuh lihatlah sudah hampir habis tinggal segini guys karena ini enak gitu guys jadi terbukti guys enak kalau anak-anak suka suami suka uh seneng banget guys tambahin lagi tambahin lagi tambahin lagi tambahin 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 tambah kita coba lagi guys aku suka ujungnya guys kan ujungnya kering nih pasti ini kemeripi nih rasanya kalau udah gini ujungnya nih pasti enak banget guys oke berongga-rongga tandanya empuk segini aja enak guys apalagi kalau isinya jaging, kornet, sosis, apa gitu ya ini anisnya cuma telur aja bumbu kaldu sedikit bambang pegi ini boleh sama cahaya juga deh aku masukin ya kayak gini nih makannya barengan gus gus banget menin yang makan guys aku informasikan tadi aku beli ini di pabriknya jadi kalau beli di pabrik itu jauh lebih hemat harganya bisa sampai 60% dari harga di pasar jadi kalau beli sekalian banyak tuh aku beli 10 pak begini nah terus yang jadi pertanyaan guys pasti kalian tanya kan buat apa-apa buat jualan lagi kan kalau disimpan lama-lama dia nanti jamuran gitu ya enggak guys soalnya aku punya tips gimana caranya nyimpen ini kulit lumpia ini supaya bisa awet walaupun sampai setahun enggak masalah aku ada caranya kalian tunggu di video aku berikutnya ya guys 14 tadi tinggal 3 guys cepet banget ya oh ya guys ini enaknya dikasih nama apa ya ini kan sebenarnya martabak cuma karena aku kalau bikin martabak itu kelamaan ya bikin kulitnya nunggu direndam pakai minyak kelamaan gitu tapi suka suamiku suka aku suka jadi akhirnya nyari cara gimana caranya biar cepet gitu nah akhirnya ketemu ini tapi memang jadi kecil-kecil kan bentuknya jadi kayak karok eh karok apa namanya tuh kayak lumpia bentuknya enggak apa-apa karena memang pakai kulit lumpia tapi yang enak itu dia maksimal gitu loh mekarnya maksimal dan isinya kalau lagi ada apa jadi kulkas aku masukin gitu nah ini kenapa aku kasih telur aja cuma sama berambang peri sama bumbu kaldu biar praktis aja aku pengen buktikan bahwa dengan bahan yang sangat sederhana kita bisa bikin sajian yang enak berselera yang punya ide mu dikasih nama apa makanan ini komen di bawah ya guys aku tunggu biar namanya bagus gitu loh guys oke guys kayaknya sementara dari aku itu dulu tipsnya mudah-mudahan berguna buat kalian dan teman-teman yang belum subscribe bantu aku terus ya untuk mengembangkan channel ini supaya semakin lama aku semakin bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari caranya gampang guys klik subscribe kemudian klik juga loncengnya supaya kalian bisa menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi ketika aku upload video yang baru oke guys thanks for watching sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax